Hai Mams, es krim buatan sendiri juga enak loh, kita bisa bikin berbagai rasa sesuai yang kita mau Dan kebetulan udah deket-deket Natal kan, ini juga bisa jadi ide cemilan saat Natal nanti Gak kalah enak dengan yang dibeli di supermarket, karena cemilan enak gak harus beli mahal di luar Pertama ini siapin panci dulu, masak gula pasir sama susu cairnya sampe mendidih Aku pake api kecil aja sambil sekali-sekali diaduk supaya susunya gak pecah Kalo udah mendidih, masukin kuning telur dikit-dikit aja sambil terus diaduk ya Masukin juga tepung maizena yang udah disairkan dengan sedikit air, langsung aduk cepet aja supaya gak menggumpal Tambahin juga vanili bubuk, karena kan ini es krim vanila ya Sama whipping krim bubuk, aduk-aduk juga sampe semuanya mendidih Oke ini udah mendidih, sekarang ini kita angkat dan ini kita tunggu sampe dingin dulu ya Aku masukin di wadah seperti ini aja dan kita bekukan sampe bener-bener mengeras kurang lebih sekitar 3-4 jam Oke ini udah 4 jam, sekarang keluarin lagi dari kulkas, aku mau masukin lagi ke food processor atau pake mixer juga bisa Supaya nanti dapet tekstur es krim yang bener-bener halus Kalo dirasa masih kurang halus, step ini bisa diulang sampe 2 kali ya Nah ini kita bekukan lagi di freezer sekitar 2-3 jam tergantung kondisi suhu kulkas masing-masing Yeay es krimnya udah jadi, ini enak banget teman-teman Untuk topping kita bisa sesuaikan selera ya, tapi sebenernya gak pake topping juga udah enak banget Bisa jadi cemilan saat Natal nanti nih, enjoy! Semua alat masaknya, saucepan, kompor listrik, sama food processornya aku pake Idealife Ini alat masak yang recommended banget teman-teman Cek link harganya di kolom deskripsi ya Yang mau bikin vanilla es krim, catat ini bahan-bahannya Yuk bikin teman-teman vanilla es krim yang seger dan simple Kalo videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya Bye-bye, happy cooking! Bye!